Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Terima kasih dan masih bersama kami. Di momen peringatan Hari Keluarga Nasional, pemerintah kota Banjar Baru menggelar Bazar Usaha Mikro Kecil Menengah di Lampangan Murjani. Ratusan pengusaha Mikro Kecil Menengah mengikuti bazar ini yang menjual produk mereka dengan terjangkau. Lewat acara ini, wakil wali kota Banjar Baru berharap bisa menarik lebih banyak pengunjung karena bertepatan dengan puncak peringatan Hari Keluarga Nasional. Bazar UMKM ini kita gabungkan dengan MTK. Jadi kita ingin kegiatan itu, basar itu, kemudian MTK sendiri bisa lebih meriah. Lebih meriah, menarik perhatian masyarakat, kemudian tentu dengan banyak orang datang, akan banyak transaksi yang terjadi. Salah satu support kita untuk kemajuan UMKM ini adalah menggiatkan kegiatan-kegiatan promosi, salah satunya dalam bentuk basarnya. Tahun ini yang berbeda adalah kita bersama dengan datang kurang lebih 15 ribu. 15 ribu tamu dari berbagai daerah karena kita tuan rumah hari keluarga nasional. Kegiatan ini juga dimeriakan stand tim Pegerak PKK Kecamatan Banjarbaru Utara yang membawa banyak hasil kerajinan para ibu-ibu rumah tangga. Untuk kami di PKK Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Banjarbaru Utara banyak berbagai macam produk dari bahan yang kering sampai yang basah. Juga ada bahan-bahan hasilangan, rupa jilbak, kain hasilangan. Kalau untuk bahan makanan ada camilan, ada kerupuk, keripik, berbagai macam olahan kue-kue tradisional juga ada. Selain itu, para penyenang disabilitas juga ikut ambil bagian yang menyediakan berbagai karya menarik.